Selamat sore Tentunya kita sore hari ini Sedang melakukan perjalanan ya Dan sore ini bagaimana? Semangat? Semangat Oh ya teman-teman guys Yang ada di rumah Kami meliput benda purbakala ya Tentunya teman-teman sudah siap Benda purbakala apa Yang tentunya kita akan share hari ini Baik disini kami akan Menayangkan Menayangkan sebuah peninggalan Zaman nenek Moyang Nenek moyang yang sudah Tiga generasi sampai sekarang masih ada Hanya saja Ada sedikit yang hilang Seperti kayunya Dan keadanya yang Agak miring Itu sudah berumur Sekitar 300 tahun lebih 300 tahun lebih Mari kita teman-teman Kita akan melihat keadaannya Ini kita sudah saksikan Coba kita lihat disini Faisal sini Apa saja nih Disini memiliki keunikan ya Faisal Coba yang kamu lihat Kalau zaman dulu Sekarang dengan zaman dulu sangat berbeda ya Kalau dulu meninggalkan kendangan itu dengan cara menanam 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 sebuah Sempayan Tapi sekarang sudah Mungkin momen-momen yang kita abadikan Sekarang adalah Gambar-gambar Siapa Foto Yang bersifat foto Tapi kalau zaman dulu ya Kita lihat masih Seperti ini Ini merupakan salah satu Gagasan budaya ya Yang mojib kita pelihara Sepertinya begitu Tentu ini adalah budaya Kita sebagai orang Dalimantan Yaitu sebuah budaya Ini adalah sebuah Budaya yang tidak boleh kita tinggalkan Harus tetap kita jaga Karena Kita sebagai generasi Harus menjaga budaya kita Terus Dan kita harus Meningkatkan Budaya kita Mengenalkan Bila perlu Keseluruh dunia Keseluruh dunia Jadi Kalau kita lihat ya Di sini Ada memiliki keunikan Tersendiri ya Tempayannya pun bersifat Unik Kreatif ya Diterbuat dari Kayaknya bukan tempayan biasa ya Seperti ini Kan aku Ini memiliki Apa ya Bisa kalau kalian lihat Sepertinya Ada sesuatu banget Gitu loh ya Memiliki nilai mistis Historis dan Tentunya spiritual Bagi masyarakat Dayak ya Kalau kita lihat Di sini Coba lihat kamera Di dalamnya Ini sudah Beratus-ratus tahun ya Usianya sudah Sekitar 300 tahun Tapi Perbedaannya Apa Perbedaannya Di dalamnya Itu sangat bersih Bersih Kalau dipikir-pikir Kalau usia sudah 300 tahun Tidak mungkin bersihnya Itu sudah cukup lama Biasanya Kalau daun-daun Ataupun sumbing Begitu ya Tetapi Di sini Ada sesuatu yang menjaga Jadi Ada nilai Kultusnya Spiritualnya ya Kalau kita lihat Di sini Coba kamu lihat lagi Sangat bersih Permisah Walaupun ini Ditanam di sekitar Pepohonan Yang banyak daun Yang berjatuhan Tetapi di dalamnya Tidak ada Satupun daun Yang ada Di dalamnya Hanya saja Ada Seperti Bekas-bekas Pakai Sisa-sisa Bedak Mungkin Anak kecil Memasukkannya Karena dia tidak tahu Benda apa Tidak tahu Apa ini artinya Apa Dan apa fungsi Barang seperti ini Karena mereka semua Kan masih Di bawah Pemikiran yang labu Dan ini pun Tidak boleh diganggu Sembarangan orang Karena ini adalah Sesuatu yang sangat mistis Dan ini memiliki cerita yang Yang panjang Yang panjang Yang tentunya memiliki Kenangan gitu ya Kenangan Oke Ada lagi yang mau disampaikan Bagi teman-teman Sebaiknya kita Tetap menjaga budaya kita Dan tetap Lestarikan budaya kita Jangan sampai kita Meninggalkan budaya kita Atau melupakan budaya Bagi teman-teman Terus menjaga budaya Kalau bisa kita Kembangkan Dan kita bangkitkan Terus kita galahkan ya Oke deh guys Kayaknya Kita mesti Jalan-jalan lagi Tapi sebelumnya Kita tes dulu Tes Tutup mata dulu Kameramen boleh dekat Kita tutup mata Kalian Tunjukkan disini Akan ada aura sesuatu Mungkin yang bisa kalian perasaan Oke Sekarang kalian mungkin Mau nyampaikan sesuatu Tentang Manifestasi apa saja Yang ada disini Bisa kalian Sampaikan Kalau menurut saya Disini tadi Kalau saya sendiri Pribadi beda ya Antara benda ini Dengan Yang lain Ataupun Aura benda ini Dengan Yang lain Jadi Ada sesuatu banget Disini yang memelihara Yang menjaga Jadi Pesan saya Harus Hati-hati Kalau kamu Auranya bagaimana Kalau bagi saya ini Memiliki Sesuatu yang sangat Berbeda ya Karena disini adalah Auranya sangat kuat Sehingga Kita tidak boleh mengganggu Ataupun mengkotorinya Ini sangat Memiliki efek Yang sangat Tidak kita inginkan Teman-teman Jadi Sampai-sampai Kita harus menjaga Ini Kita harus Membersihkannya Ada aura Aura positif ya Disini ya Kalau Pak Isha Biasa pendapatan Gru-gru yang berdua ini Karena Memang Betul Mereka bilang apa Kalau aura disini Sangat kuat Jadi Kita memang Tidak boleh juga Mengkotori Seharusnya Kita bisa menjaga Jadi Jangan sekali-sekali Kita mengkotori Atau Merusak Badan yang disini Karena auranya Sangat kuat Itu saja ya Oke Terima kasih guys Sudah Bincang-bincang Sudah ikut Perjalanan kita hari ini ya Dan Tak ada kata yang paling indah ya Terima kasih Sudah gabungan Kita tunggu nanti Untuk Perjalanan kita Di tempat Yang selanjutnya ya Bersama Hendra Bahari Singkawang Agus Chris Dianto Dan Ketemu lagi Bye-bye I love you Dan jangan lupa Datang ke Kota Singkawang Kalimantan Barat Indonesia Bye Bye Terima kasih telah menonton